Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah SWT. Anda sering ditipu atau dizalimi, dijahati, dikhianati, difitnah, dicacimaki dan direndahkan. Silahkan lakukan langkah-langkah berikut ini. Bagi saudaraku yang hari ini disakiti berupa hak-haknya dirampas atau dizalimi orang-orang yang zolim. Apalagi sekarang ini kita lagi mendengarkan ya, khabar ya, walaupun perlu dikrosik lagi kebenaran ya, adanya oknum-oknum ya, dalam pengertian dianggap sebagai panutan ya, di masyarakat melakukan hal-hal yang dianggap merugikan. Bagi saudaraku yang hari ini menganggap dirinya korban, penipuan, ataupun kezoliman-kezoliman dari orang-orang yang merasa dirinya tidak berbuat salah, lakukanlah langkah-langkah berikut ini. Apabila mereka-mereka yang melakukan kezoliman dalam pengertian kita, mereka tidak berbuat kejahatan atau kezoliman, maka mereka akan dimaafkan oleh Allah. Namun sebaliknya, walaupun mereka tidak mengakui kejahatannya, kezolimannya atau penipuannya, namun saudaraku memiliki bukti-bukti dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka mohamlah kepada Allah SWT, agar mereka-mereka yang selalu berbual zalim, merampas hak-haknya, melakukan penipuan-penipuan, tidak mengembalikan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya, maka silahkan saudaraku lakukan langkah-langkah berikut ini. Saya perlu menjelaskan tentang orang-orang yang zalim dan bagaimana memberikan mereka pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah agar mereka berhenti dari kejahatannya atau mengakui kesalahannya, atau bahkan mereka memohon maaf kalau itu berkenaan dengan hak-hak, maka mereka mengembalikan hak-hak yang mereka rampas, yang mereka tipu. Yang kedua, kita memohon kepada Allah agar mereka yang zalim ini, jikalau tak mau mengaku kesalahannya, mengembalikan hak-hak saudaraku, atau mereka terus-menerus bertahan di atas kejahatannya, kau zalimannya terus-menerus melakukan kau zaliman-kau zaliman, maka serahkanlah mereka kepada Allah. Sesungguhnya, Allah zat yang maha adil, Allah zat yang maha mengetahui, walaupun mereka berusaha menutup-nutupi kejahatannya, berusaha untuk menampilkan bahwa dirinya tidak bersalah, tetapi Allah adalah hakim yang maha adil, yang maha mengetahui segala apa yang nampak dalam yang tersembunyi, termasuk isi-isi hati seseorang, walaupun dia ini mengamahami agama, walaupun ini dianggap sebagai tokoh-tokoh agama, tetapi Allah tidak melihat penampilan-penampilan, kata Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya, Allah tidak pernah melihat penampilan seseorang, ataupun casing jasmaniknya, penampilan kecantikan atau tempatannya, atau cara-cara bicaranya, namun Allah melihat adalah hatinya, dan amal-amal perbuatannya, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, jangan pernah khawatir, bagi saudaraku yang ditipu, yang dizalimi, siapapun yang melakukan penipuan dan kau zaliman, sesungguhnya, ada dua hal yang bisa kita lakukan, yang pertama, Rasulullah menganjurkan kepada kita, ketika kita dizalimi, maka sikap yang terbaik adalah bersabar, itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, yang ketakwaannya, di atas level rata-rata, jadi saudaraku bersabar atas segala sikap-sikap, orang-orang yang zalim, tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, sikap yang kedua, apabila kita tak sanggup menahan, diri kita, hati kita, daripada kita meluapkan kemarahan dan emosi kita, kepada bakhluk, kita melakukan bentuk kezaliman yang lain, berupa ucapan-ucapan yang tidak pantas, atau bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, maka, yang terbaik bagi seorang mu'min adalah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya kata Rasulullah, doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman, maka saudara-saudara sekalian, ketika benar-benar saudaraku berada dalam situasi, kedaan diawzal ini, disakiti, difitnah, dikhianati, dirampas hak-haknya, maka berdoa lah, mintalah kepada Allah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saya ingin melanjutkan video-video saya sebelumnya, bagaimana cara kita berdoa kepada Allah, agar doa kita ini mustajawah, atau doa kita tembus, yang pertama, saudara-saudara sekalian, sebelum kita berdoa, maka kita membersihkan pakaian lahir batin kita, dalam arti ketika kita menghadap Allah, pertama kali kita ingin memonohon pertolongan Allah, maka bersihkanlah diri kita, pakaian kita, lahir batinnya, pakaian lahir itu adalah pakaian kita ketika kita akan berdoa, pakai pakaian lahir yang bersih, pakaian batin kita, kita harus nyetralkan, hati kita harus kosong daripada segala dendam, kosong daripada segala rasa marah, itu yang pertama, walaupun ini berat, tetapi kita berusaha untuk menghilangkan ini, kita bersihkan, segala hal-hal yang berkecamuk dalam hati kita, berusaha lah, yang kedua, kita sholat doraka'at, niatnya sholat hajat, niat sholat, ya, memohon pertolongan Allah, berdoa kepada Allah, agar orang-orang yang telah menzalimi saudaraku, menipu, merampas hak-hak dia, mereka, ya, diberikan hidayah, atau mereka mengembalikan hak-hak, mereka meminta maaf, atau datang mengakui kesalahannya, yang kedua, jikalau kita sudah berdoa, kita memberikan pilihan yang pertama, atau pilihan yang kedua, jikalau mereka tak mau mengembalikan haknya, hak-hak saudara-saudaraku, tak mau mengakui kesalahannya, tidak mau meminta maaf, dari hak-hak yang sudah diampas, maka saudaraku silahkan berdoa, minta kehadiran Allah, mohonlah kepada Allah, agar Allah lumpuhkan mereka, Allah hancurkan, Allah binasakan, sehancur-hancur, Allah perandakan barisan-barisan, Allah hancurkan segala apa yang mereka miliki, propertinya, keluarganya, hartanya, bisnisnya, Allah hinakan dia, kemudian, silahkan saudaraku berdoa, agar kezolimannya ini, apalagi mereka melakukan kezoliman, tidak satu dua orang, tetapi hampir, sebagian besar kaum muslimin, maka doakan pula lah, orang-orang muslim yang dizolimi, oleh orang-orang ini, oke, sesudah saudara-saudara sekalian, sholat, lalu berdoa, maka mulailah, saudaraku silahkan, sebutkan namanya, siapakah orang-orang yang telah berbobzolim ini, yang merampas haknya, yang menipu, ya, apapun itu bentuk penipuannya, sebutkan namanya, kalau saudaraku tahu namanya, ya, kemudian, setelah itu, saudaraku ucapkanlah, ya, ketika berdoa, bersyahadatlah terlebih dahulu, ashadu Allah ilahilallah, wa ashadu anna muhammadur rasulullah, kemudian, bacalah salawat, Allahumma salli ala sayyidina muhammad, wa ala sayyidin muhammad, ya, jadi, jangan lupa, baca tiga kali, syahadat tiga kali, salawat tiga kali, lalu istighfar tiga kali, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaihi, tiga kali, lalu hasbunallah wa ni'mal wakil, tiga kali, kemudian, la hawla wa la quwata illa dillahi la alil azim, tiga kali, sesudah itu, saudara-saudara sekalian, silakan, wiridkan, ada satu doa yang sangat-sangat mustajabah, yang apabila doa ini, diucapkan oleh orang-orang yang dizalimi, maka tidaklah ada penghalang melainkan, doanya akan, menyambar secepat tilak, kepada mereka-mereka yang berbawah zalim, apa doanya, silakan saudara-saudara suka hafalkan, bacalah kalimat doa, bismillahirrahmanirrahim, ya kuhar, ya jabbar, ya adlu, ya zalbat shishadid, khud, haqqona, wal muslimin, saya ulang, ya jabbar, ya kuhar, ya adlu, ya zalbat shishadid, khud, haqqona, wal muslimin, wa mimman zalamana wal muslimin, artinya, ya jabbar, wahai Allah, zat yang maha, memaksa, ya kuhar, wahai Allah, zat yang maha perkasa, ya adlu, wahai Allah, yang maha adil, kita berdoa dengan kalimat, adlu ini, karena Allah yang maha adil, yang menilai, ya zalbat shishadid, wahai Allah yang memiliki, pembalasan, yang sadis, atau yang keras, khud, ya Allah, ambillah haqqa, yang telah diambil oleh orang-orang zalim, wal muslimin, dan orang-orang muslim, wa man zalamana, dan siapa saja yang menzalimi kami, wal muslimin, dan orang-orang muslim, wiridkan, ya, hijib ini, doa ini, sebanyak berapa kali, minimal bacalah, 10 kali sesudah sholat, farudhu, dan bacalah 100 kali, ya, di waktu malam, saudaraku lakukan cara-cara tadi, ya, jangan lupa, jangan lupa saudaraku, berdoa dengan doa ini, sesudah sholat farudhu, bagi yang wanita yang hate, boleh lakukan juga, ya, di saat, lepas hate, ya, dan lakukan langkah-langkah tadi, insya Allah, lakukanlah doa ini selama tujuh hari, maka sebelum tujuh hari, orang yang telah berbap zalim, yang menipu, ya, kalau mereka tak bertawabat, mengakui kesalahannya, mengembalikan hak-hak saudaraku sekalian, maka, pilihannya ada, ya, mereka lumpuh, mereka hancur binasa, sehancur-hancurnya dengan izn dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan saudaraku, mudah-mudahan, dengan doa-doa kita, bersama kaum muslimin, maka mereka-mereka yang menipu ini, insya Allah akan diberikan hidayah, mudah-mudahan, kalau mereka tak mau berhenti, atau mengembalikan hak-hak saudara-saudara sekalian, doanya kaum muslimin ini, yang banyak ini, akan bersatu, ya, dalam satu ikatan, ya, apabila kita berdoa bersama-sama, maka mereka-mereka yang berbap zalim ini, maka insya Allah akan dibinasakan, dihancurkan, sehancur-hancurnya, dihancurkan dirinya, keluarganya, propertinya, hartanya, dihinakan, dan direndahkan, oleh Allah, dihadapan manusia, dan seluruh makhluknya, oke, dan, mereka akan, mati dalam kehinaan, jika mereka tak mau bertawabat, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, silahkan, silahkan sepenuhnya kepada Allah, mudah-mudahan, doa-doa kita, mustajabah, semakin banyak yang berdoa, semakin banyak yang memohon pertolongan Allah, maka semakin banyak pula lah, ya, saling mendoakan, maka akan menjadi satu ikatan, jadi, kekuatan doa, seluruh kaum muslimin, dan muslimat, di seluruh dunia, amin, amin, ya rabbal amin, terima kasih, jazakumullah khairan khasirah, ulangi video kami, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan channel, kandung, Quranik terakhir, insya Allah, mudah-mudahan, barokah, manfaat, share video ini, bagikan pada saudara-saudara KTMN-nya, di grup-grup social Facebook, dan media-media social media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,